ngadi-ngadi mania mantap nama ininya penontonnya emang manusia ngadi-ngadi semuanya jadi ceritanya ini playlist baru namanya karir mentor itu buat bantuin anak-anak SMA anak-anak kuliah yang memang masih mencoba mencari jati diri atau apa peluang karir gua tuh cocoknya dimana mencari passionnya kita mencoba membantu dari perspektif orang-orang yang memang sudah berada di industri nya gitu kan semoga mungkin cuma satu aja yang terbantu gitu kan Alhamdulillah kita bisa menjadi ilmu yang bermanfaat gitu guys oke gua mau ngenalin dulu temen-temen gua karena kita udah swap ya sebelumnya ya ini jadi formalitas dulu kita buka masker gitu kan huh ngenap juga oke di sebelah kanan yang paling kunjung ada sahabat gua Daniel Chandra thank you udah dateng dan thank you thank you sebelah sini ada stand-up komedian ini ada penjual HP murah ada Rido Tristian bro thank you banget udah dateng do hari ini tuh mau ngobrol tentang profesi yang ada di yang lagi emang banget dicari-cari sama anak muda sekarang tuh e-commerce dunia e-commerce gitu kan ini yang berdua kan memang kebetulan sekarang berada di dunia e-commerce gitu kan mungkin bisa ngasih kisi-kisinya sedikit nih gitu kan dari Rido dulu deh dari Daniel deh gimana ceritanya bisa tercemplung ke e-commerce kenapa memilih akhirnya bekerja di e-commerce waduh eh jadi wah kalau saya kerja apa gua kan kerjanya udah lumayan lama kan jadi apa namanya dulu waktu gua apply ke perusahaan gua sekarang ini apa namanya lebih ke arah emm memang ini lagi industri yang berkembang banget gitu kan memang industri yang berkembang banget dan apa namanya prospeknya juga bagus banget ya kan sehingga apa namanya waktu itu ya gua sih gua ngeliatnya lebih ke arah kapan lagi gua bisa belajar tentang hal-hal yang you know baru banget gitu kan dan dan juga prospeknya gede dan gua bisa apa namanya hopefully jadi sukses sukses juga disini gitu jadi maka i think apa e-commerce ini memang ya tujuan yang tepatlah gitu buat orang-orang anak-anak kalau boleh tahu sebelum di e-commerce lu di industri apa dan gua dulu di plantation perkebunan ke perkebunan sawit dulu jadi dari dari industri yang completely different ya betul betul banget gak ada pengumuman itu guys dari yang beda banget justru bisa sukses loh gitu nah sebaliknya ini yang bapak berkumir saat ini bapak kan sebelumnya kalau nggak salah di apa namanya provider apa perusahaan telkom lah ya telko terus tiba-tiba sekarang menjadi koinci Inggris kalau gua bilang di dunia per-e-commercean tuh bisa data lu bisa apa segala macem lu kok kepikiran gitu buat nyemplung kesini dok kalau kepikirannya sih sebenernya gini kalau Daniel tadi dari plantation kalau gua awalnya perbankan terus pindah ke consulting company pindah ke telko baru e-commerce itu tuh emang dari dulu karena gua backgroundnya data dari awal gua memang ada cita-cita kayaknya gua kepo deh data-data telko tuh kayak apa sih jadinya nyari ya apply lah apply apply gitu dapetlah telko dapetlah kesempatan e-commerce jadi memang awalnya niatnya kepo doang kepo datanya kayak apa sih kayaknya seru ya mainin data yang yang lebih besar gitu karena kalau yang pas di perbankan datanya terbatas di ya data-data debitur terus yang kedua data-data customer retail terus ini data telko baru sekarang data e-commerce jadi gua lebih pengen lebih karena kepo sih ini nah jadi ini memang dua-duanya nih menyentuh area yang berbeda gitu kan tapi masih di satu umbrella lah gitu kan masih di e-commerce nah spesifikasinya beda Daniel obviously gua tau ngerjainnya proyek-proyek yang maha kuasa gitu kan kalau misalnya Rido tuh ngerjainnya yang lebih ya kayaknya emang agak konsisten ke data gitu kan nah kalau Daniel sendiri merasa kan lu proyek terus lu ngerjain banyak banget apa namanya tanggung jawab yang dari sisi kepentingan tuh agak sentral gitu kan betul 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 menurut lu apa sih set of skill yang dibutuhin dari mungkin mereka nih yang baru mau mulai nih dan kayak temen-temen yang baru lulus aspire buat ada menjadi di dunia e-commerce nah sebenernya ya kalau boleh kalau jujur ya kalau jujur ya ini gua ngeliatnya sebenernya gak ada gak ada set of skill skill ya ngomongin kemampu ke apa keahlian ya tapi kayak gua gua gak bisa bikin dek dan musti bisa bikin dek itu bisa dilatih jadi kayak contohnya gini ya kayak sekeahlian itu menurut gua malah sebenernya gak ada yang harus ada karena keahlian itu bisa dilatih ya kan kalau lu ketemu sama bos-bos yang nanti percaya sama lu bos-bos yang apa yang bisa ngajarin lu keahlian lu pasti bakal dilatih tapi pertanyaannya kan lebih ke arah gimana caranya lu bisa meyakinkan orang-orang supaya mau ngelatih lu kan gitu kan nah itu yang nanti menurut gua disini ada faktor intrinsik lah dari diri lu sendiri gitu kan contohnya lu sebagai apa karyawan gitu kan lu juga gak bisa contohnya kayak oh yaudah gua dikasih kerjaan A gua cuma ngerjain kerjaan A gitu kan lu mesti nunjukin apa inisiatif ya kan ini lagi yang price lah ini gak bisa gitu loh deh enggak tapi beneran kan kayak justru malah orang-orang yang udah kita lihat sama-sama ya yang bisa sukses ya kan itu orang-orang yang nunjukin inisiatif yang gak pernah oh gua dikasih kerjaan A terus cuma kerjaan A itu gak pernah yang begitu harus lah selalu orang-orang yang yang inisiatif orang-orang yang mau belajar kan gitu kan dan orang-orang juga yang apa ya kalo bahasa Inggris itu really being humble but at the same time also apa ya push forward ya kan humble tuh apa yang ngomong rendah hati rendah hati rendah hati mau belajar menurut gua untuk untuk kawan-kawan yang baru apalagi yang baru ya itu penting banget sih i see i see i see oke nah kalo di tempat lu lu kan lebih kepada data driven lah gitu istilahnya nah ketika mungkin ada orang-orang yang irisannya sama seperti lu gitu kan kuliah statistik mungkin kan gitu kan terus pengennya oh gua pengen nih punya kerjaan gaji gede di e-commerce tapi bagian data tuh kira-kira ketika mau masuk ke entry level apa sih minimum bare minimum lah yang harus mereka punya misalnya buat jadi timnya Rido gitu misalnya gimana tuh apa dong ayo dong sekalian recruitment dong sekalian recruitment ya oke kalo buat yang masih pada mahasiswa gitu kali nih kalo mahasiswa sih yang jelas kalo data pasti jadi kalo mahasiswa lu 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 harus pelajari tools-toolsnya dulu hard skillnya toolsnya dulu pasti paling-paling minimum banget excel misalkan ya formula dan lain-lain dan lain-lain atau kalo yang sekarang rame nih machine learning lu bisa R atau python misalkan ini sekarang lagi rame nih ceritanya pasti di kampus-kampus setau gua sekarang itu juga lagi booming jadi seenggaknya itu kulitnya dulu dipelajari di ya lu ngerti kulitnya lah gitu nah terus kalo yang udah-udah sih yang gua liat ya cari pengalaman magang tuh penting jadi coba-coba kesempatan ada kesempatan magang karena sebagus-bagusnya nilai lu di kampus cukup yakin lu gak tau dunia kerja tuh kayak apa nah pengalaman magang itu yang jadi bisa jadi trigger buat lu ngeliat dunia kerja yang sebenernya tuh kayak gimana pengaplikasian ilmu lu ke dunia kerja kayak apa gitu sih oke 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 jadi kalo poinnya tadi dari Daniel tuh masih mau belajar gitu kan sama mau dapetin responsibility yang lebih ngasih ekstra lah gitu kan ada ekstra mile gitu ya dan ya betul 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 kalo dari Rido ada hard skill yang mesti diiniin tapi at the same time juga lu mesti coba dulu lah dunia ini dan lewat magang gitu biar lu gak kaget kan dia iya iya sekarang kita ngomongin yang setiap pekerjaan itu ada enak ada gak enaknya gitu kan bener dong betul kita ngomongin tadi kan udah tau lah pasti mindset orang tuh e-commerce gajinya gede itu gak ada itu mungkin itu yang gue gak tau ke Daniel lah gimana gitu sekarang kita ngomongin gak enaknya dulu nih gitu kan dari dunia per e-commercean menurut lo yang gak enaknya itu apa sih gitu yang gue gak bilang wah ini too much gitu tapi mungkin yang mungkin buat orang lain di pekerjaan lain itu sebuah hal yang biasa tapi buat kita memandangnya jadi wah enaknya lu bisa gitu gitu nah kira-kira tuh gimana sih temen-temen kira-kira dulu nih Daniel dulu wah kenapa sama 20 apa ya yang gak yang gak enaknya ya yang orang-orang gak liat kan dari struggle-nya gitu ya menurut gue di e-commerce ini persaingan kan ketat kan i see persaingan ketat kan jadi lu sebagai seorang karyawan disini lu mesti terus-terusan aware apa paham competitor lu tuh mau ngapain ngapain sih dengan kompetitor lu bagi ngapain lu mesti bisa adaptasi dengan cepat ya kan lu mesti terus-terusan apa namanya being apa ya kayak become strategic ya kan strategic di gimana caranya lu ngadepin kompetitor-kompetitor ya kan dan itu berarti apa berarti lu biasanya kerjanya juga waktunya lumayan panjang ya kan karena lu mesti spend time untuk research ya kan lu mesti spend time untuk kayak apa namanya case study gitu-gitu yang bikin lu lebih aware itu satu ya kan terus dua juga apa namanya dari segi dari segi pekerjaan juga lu ya terbalik lagi ke tadi kan banyak disini kepentingan-kepentingan orang-orang yang mesti lu penuhi juga ya kan contohnya kayak oh lu punya idea gitu kan tapi bos lu gak setuju nah lu pasti harus harus bisa apa ya ya humble enough lah rendah hati enough untuk kayak oh ya you know bos gua punya poin gitu kan gak bisa kayak you know nah itu gak bisa gitu I think itunya harus harus ada sih oke berarti tadi gua simpulin ya yang pertama mungkin karena kompetisi yang ketat jadi jam yang kerja yang lebih panjang tapi kan gak necessary jadi sebuah gimana karena kalo lu liat hotman Paris aja jam 3 pagi masih kerja bos ya jadi itu juga terjadi di ini lain gitu betul lu gimana do menurut lu ya gak enak-enaknya keriting apa mata gitu kalo gua bahasanya bukan gak enak tantangan tantangannya beda yang habis dia presa jadi kalo menurut gua yang kayak tadi Daniel bilang kan persaingan ketat sangat-sangat dinamis sekarang apa besok bisa jadi apa gitu tantangannya adalah lu harus bisa beradaptasi dengan cepat di satu sisi proses adaptasi lu harus ada background thinkingnya lu harus mikir cepet kan mikir cepet dalam artian harus cepet beres gak bisa lu mikir lama-lama udah trendnya udah ganti lagi nah itu yang akhirnya membutuhkan kesabaran ketekunan dan keikhlasan ini poinnya ikhlas gitu kan karena kalo gua cukup yakin kalo lu mau mencapai sesuatu yang lebih gak bisa dicapai cuman dalam 40 jam seminggu jadi kerja 8 jam sehari itu mungkin kalo mau outputnya biasa-biasa ya bekerjalah secara biasa-biasa kalo mau outputnya lebih ya cukup yakin gak bisa dicapai dengan yang biasa-biasa nah mungkin nih kalo gua summarize kalo dalam terminologi sepak bola dulu tuh kalo gua lagi nge-cover pertandingan dan Aguero bikin goal gua lagi ngetik goal udah goal lagi betul jadi gua harus gua ngetik yang mana dulu nih gitu kan nah itu mungkin dari Rido gitu kan lagi bikin deck slide 1 udah berubah lagi nih belum nyampe slide 2 udah sekarang kita ngomongin tadi kan yang mungkin agak bahasanya itu tantangan ya gitu kan ini agak berat gitu sekarang kita ngomongin perks yang enak-enaknya gitu kan sudah pasti uang dong tidak ada lagi tidak ada lagi Kak uang buat saya tidak boleh mu nabi gitu kan kita ngomongin yang enak-enaknya dulu nih gitu kan kalo Rido tadi kan udah keceplosan gimana Dan waduh mungkin sahamnya tanyain yang itu saya gak komen ya gimana gimana tapi yang pasti yang pasti adalah di e-commerce kompensasi memang lumayan bagus ya kan itu udah bukan rahasia rahasia lagi itu udah rahasia umum lah nah cuma yang pasti adalah satu yang gua appreciate the most adalah gua disini kerja dengan orang-orang mungkin yang paling pinter di Indonesia ya kan orang-orang yang kalo lu lihat itu adalah orang-orang yang apa bener-bener ngerti you know kayak master of their apa ya area mereka ngerti mereka lakukannya apa mereka expertnya disitu dan lu dan lu dengan diskusi dengan mereka lu belajar banyak banget ya kan dan yang menurut gua itu yang benefit terbesarnya gua apalagi untuk kawan-kawan yang baru mulai ya kan karena kawan-kawan yang baru mulai kan memang mereka nyarinya pengalaman ya kan cari belajar biar mereka bisa naik lebih cepet lagi biar mereka lebih bisa expert nah ini yang ini yang yang menurut gua bakal berharga banget apalagi kalo yang baru-baru gini kan mungkin yang paling ceteknya nih di e-commerce ada beanbagnya iya kan gitu-gitu kan ada PSnya iya itu di apa ya surface-nya doang gitu kayak makanan free flow makanan free flow bufet nah yang dilihat kan mungkin pake pandemi sih jadi gak ada bufet ngasih kotak sebelum pandemi di kantor ada apa namanya paintball apa sih foosball bilyar bilyar macem-macem ping pong ada segala kan yang dilihatnya mungkin kalo anak-anak yang millennial kalo millennial kita millennial oh gitu ya yang dibawah buka millennial tuh sudah tua kayak gitu nah mungkin mungkin yang dilihat tuh itu wah kantornya fun banyak mainannya gitu tapi di satu sisi ya itu tadi belajarnya bakal banyak banget sih di samping yang tadi uang itu tadi gua sepakat sih sama Ridho untuk poin uang gitu kan ya sepakat pastinya semua orang juga udah tau-tau cuman yang gua pengen highlight juga adalah gua ngerasa di e-commerce tuh asuransinya dimanusiakan itu penting sih menurut gua ya mungkin itu juga menjadi sebuah faktor pembeda karena gua adalah orang yang merasakan tuh ketika istri gua operasi ini gua dua kali ya do ya operasi gua waktu itu kondisi keuangan lagi sulit karena lagi memulai kembali kan gitu tabungan gak banyak itu bener-bener literally istri gua di cover semuanya padahal itu jumlahnya sangat luar biasa gitu jadi buat gua itu kerasa gua kayak sebagai karyawan dimanusiakan ada safety net gitu begitu juga ketika istri gua lahiran gitu kan jadi kayak oh dikasih fasilitas yang baik gitu kan kasih fasilitas melahirkan yang baik yang bikin anak gua juga ketika lahir gak kekurangan apapun nah ini ini mungkin juga jadi pertimbangan buat temen-temen ngedingat DFC di rumah dalam masuk ke dunia industri pekerjaan mungkin ada yang perknya gajinya bagus tapi dalam sisi asuransi itu kadang kurang bagus jadi nanti mungkin ada kalanya ketika temen-temen gak pinter dalam nyimpen uang atau berinvestasi terjadi kejadian dimana mungkin ya amit-amit mungkin ada penyakit apa segala macem atau family members yang ini itu jadi pengeluaran ekstra jadi kalo gua rangkum tadi Daniel ketemu manusia-manusia hebat lah ya belajarnya cepet gitu kan kalo dari Rido kantornya fun terus juga gajinya bagus yes sama ya satu lagi yang tadi manusia-manusia pintar itu bener-bener bener sangat-sangat setuju gitu maksudnya ya itu gua juga setuju sih karena kan gua sebelum di industri ini tuh gua kerja sama menteri udah gua kerja sama level general bintang 3 juga udah gitu kan gua kerja di luar juga udah pernah dan ketika gua masuk ya emang oh iya emang banyak orang pintarnya itu sih gua sepakat ya tapi gua bukan inilah pintaran pintaran mereka lah gitu oke ini terakhir nih kita ngomongin tadi udah enak udah gak enak mungkin buat temen-temen yang mau memulai nih kira-kira gimana sih mulai gua pengen masuk dunia e-commerce dari saran dari kalian gak? mungkin tadi Rido udah sedikit menyentuh dengan magang dulu kalo dari Daniel mungkin ada tips gak? mungkin sering-sering buka website X gitu misalnya eh X agak menjurusnya jangan-jangan itu di wala itu di wala wala sesenggang boleh lah salah itu maksudnya ingin menjadi general tapi malah salah maaf ya maksudnya website apa pencarian ini atau segala gimana Niel? kalo menurut gua sih tadi poinnya Rido yang magang itu pasti penting ya yang kedua adalah I think biasain biasain diri dengan apa biasain diri dengan hal-hal yang yang quite specific contohnya kalo misalnya nanti apa ada yang mau masuk marketing gitu kan ada yang mau masuk marketing dan probably it's apa mungkin itu a good idea kalo misalnya kita juga lihat kayak apa oh gimana sih caranya do their social media misalnya i see jadi di ngertiin gitu gimana oh punya campaign campaignnya apa aja sih gitu kan nah jadi nanti pas kalo misalnya nanti sampai di interview gitu kan udah ngerti punya understanding yang bisa bisa apa ya ngebedain kawan-kawan dengan saingannya gitu kan iya 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 dan juga ya obviously di kampus you know namanya selalu kalo bisa ikut-ikut kayak apa kompetisi-kompetisi BEM gitu-gitu-gitu selalu nilai pas pengalaman organisasi pengalaman organisasi karena nanti disini biasanya ya begitu begitu ada aplikasi masuk gitu kan yang pertama kita lihat oh orang ini udah pernah ngapain sih gitu kan dan bisa kerja sama orang gak sih gitu kan dan kalo cuma angka doang cuma nilai doang oh nilainya sih bagus cuma gak punya pengalaman ah ribet gitu kan mesti ngajarin dari nol tapi kalo misalnya udah pernah berorganisasi udah pernah magang udah lebih proven gitu jadi mungkin buat temen-temen ngari-ngari FC tadi sedikit hint dari Daniel dan Rido juga ketika nanti dapet kesempatan seenggaknya untuk interview ngulik dulu perusahaannya betul apa aja yang mereka kerjain sehingga itu jadi eyespot buat interviewer untuk wah ini orang emang lebih paham jadi jadi pembeda ya sama ini yang lain nah itu bagus banget poinnya oke terakhir ini boleh dijawab dengan frontal gue seneng banget gitu kan atau boleh dijawab dengan kiasan 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 boleh jadi kalo di levelnya bos-bos kayak anda-anda ci kayak kita kayak kita enggak saya kira-kira tuh secara gaji itu gimana sih biar jadi gambaran dan motivasi lah buat para ngadi-ngadi review gue pengennya oh gila di usia muda gue bisa dapet segini gitu boleh dengan kiasan gue balikin lagi gimana kalo hadif dulu yang punya acara gimana ya kalo gue mah bisa bayar cicilan gitu kan bener ya gue mah jujur aja gue mah cicilan rumah gitu kebayar cicilan mobil kebayar ya gitu kan rekreasi kebayar gitu dong rekreasi kebayar bener dong betul ya apalagi ya yang bayar suster oh kebayar kebayang status ekonominya hani kayak apa gitu kan ya itu kan gue dengan kiasan bener dong ya ya alhamdulillah lah kalo makan enak tiap minggu mah bisa gitu ya apalagi ya bisa bikin youtube ada yang timnya gitu itu kan karena gue siaran juga pak ya udah intinya gitu lah kalo gue ya dari Ridho coba kalo ngomongin gue sendiri mungkin kurang relevan ya sama 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 target audience acara ini tapi kalo misalkan ee untuk yang mau mulai berkarir di e-commerce ee itu bisa jadi starting point yang bagus ee karena base nya karena gue ee bisa bandingin sama waktu starting point gue dulu gitu yang bukan di e-commerce betul sama kalo misalkan langsung masuk ke e-commerce ee gue cukup yakin ee starting point nya beda oke ketika starting point nya beda maka lo akan lebih lebih cepat untuk mencapai ee titik tertentu yang mungkin mungkin lo pengen gitu iya iya bener bener kalo ini boleh ini pasti boleh dibuka nih starting point lo berapa starting point gue berapa karena beda kan gue di media gue jujur nih guys starting point gue di media itu tahun 2010 gue di tv wah sedih juga loh sedih bos kalo sekarang UMR gitu kan tapi bisa kok gitu sampe e-commerce alhamdulillah gitu ya walaupun butuh waktu lah gitu kan tapi maksudnya gitu loh dan kalo gue liat di starting point di e-commerce sekarang itu kan di atas banget dari UMR betul betul itu mungkin bisa jadi pertimbangan dari ngadinya di FC terkait poinnya Rido tadi lo starting point lo berapa lo? gue pertama tahun dua ribu lapan bel eh dua ribu lapan bel malu muda banget lah lo dua ribu berapa ya gue? gue dua ribu sepuluh dua ribu dua belas ah dua ribu belas dua ribu belas dua ribu belas 6 juta itu udah tinggi dia lu apa bang? bang ya udah bang bos sepeda ya Daniel starting point gue mulain ga disini aja gue mulainya di US soalnya gapapa gapapa oh tapi gapisa 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 jauh banget bedalah emang ya gitu tapi mungkin Daniel bisa ngasih kiasan lah bahasa kiasan kalo secara kehidupan level kehidupan gimana gitu ya kalo gue kalo gue sekarang ya kebutuhan pribadi cukup gitu kan ada duit buat investasi gitu kan oh ada duit nah ini nih ntar dulu dicatat poinnya kebutuhan terpenuhi berarti sandang pangan rekreasi luksuri gitu kan luksuri ya plus lagi investasi berarti kan ya lu investasi dimana Dan? gue di saham oh di saham oke mungkin lu kalo ada nanti konten investasi lagi bisa diajak bapak ya berlanjut ya series iya bener-bener oke terus gimana ada tambahan ga? dan kalo gue liat ya dari dari apa dari well ya anak-anak gue lah yang masih junior-junior gitu kan kayak kayak apa ya kalo misalnya baru apply gitu dan kalo perform ya kan biasanya apa bos-bos di e-commerce ga pelit sih apa apa namanya gue bisa nah main beberapa orang yang you know tiap tahun naik pangkat tiap tahun incrementnya gede gitu kan jadi oke banget sih oke oke nah ngomongin soal yang tadi increment kan banyak banget apa namanya anak-anak muda sekarang gue ngerasa tuh generally lebih ga mau nunggu gitu kan pengennya tuh masuk cepet promosi gitu kan ga kayak generally gue dulu gue dulu tuh kalo mau nunggu dari production assistant atau creative naik ke producer di tv ya mungkin gue bisa 5 tahun lah dan gitu mungkin gue masuk golongan yang gak sabar itu gitu kan pokoknya gue bertualang gitu kan pengen cari karir yang lebih baik gitu nah di e-commerce sendiri soal karir progression nah itu menurut kalian gimana? Ridho dulu deh eee mungkin kalo jalan paling cepet ya memang pindah-pindah oh gitu kalo ngomongin jalan paling cepet ya oh jadi dari e-commerce A ke e-commerce B ke e-commerce C itu bisa itu bisa tapi ga terbatas antar e-commerce oke pokoknya pindah-pindah setahun punya pengalaman pindah itu 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 biasanya memang jalur paling singkat hmm tapi gua ga bisa jamin itu jalur paling bener oke karena di recruitment mungkin menjadi considerance ketika pindah ya betul lo kok pendek-pendek banget sih gitu bener karena kalo misalkan kayak setahun pindah setahun pindah setahun pindah gaji lu naik yakin iya tapi buat long termnya mungkin agak kurang karena setahun itu apa sih yang udah lu pelajarin gitu gitu jadi mungkin kalo yang sekarang aduh gua ga ini banget nih sama lingkungan kerja disini iya ga cocok pindah ah cari yang lebih gede ee kayaknya kayak gitu kurang tepat menurut gua jadi digali dulu dua tahun lah baru lu lu udah dateng lu udah dateng habis lebaran kan weh 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 iya 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 intinya gitu sih kalo lu kalo lu terlalu cepet ya paling cepet memang untuk naik gaji ya pindah-pindah itu tadi ya jadi itu dari Ridho poinnya dua tahun habis lebaran udah tapi at least dua tahun lu bisa at least dua tahun tuh udah menguasai lebih cukup dan punya modal yang lebih besar bahkan kalo lu pindahnya kalo lu pindahnya dua tahun udah ada ilmunya cukup kenaikannya bakal harusnya bakal lebih lebih nampol lah lebih kerasa gitu berarti kalo gua summarize dari lu sendiri di dunia e-commerce karir progression tuh bagus 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 bisa cepet-cepet ya terutama mungkin yang dari bawah gua ngerasakan kalo gua dulu di industri yang lain mau naik ke satu level aja tuh kayaknya butuh empat tiga empat tahun lah gitu kalo di e-commerce mungkin channelnya bisa lebih cepet ya iya bisa dari Daniel gimana soal karir progression mungkin gradually gitu mungkin dari yang atas sampai bawah tuh menurut lu gimana level of difficultiesnya oh level of difficultiesnya jujur aja ya kalo baru mulai masuk level of difficultiesnya gak gitu tinggi sih oke gua ngeliat banyak banget orang-orang yang setahun udah promo gitu itu banyak banget oke cuma ya semakin senior lu semakin lama gitu kan dan ekspektasinya lu semakin lama semakin tinggi gitu iya tapi ya berhubur tadi balik lagi lah ke tempatnya Rido kan kalo apa yang Rido bilang kalo memang gaji mau gaji naiknya cepet ya kan paling gampang ya goreng CV ya kan lu pindah 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 gitu tapi at some point kalo menurut gua ini terlepas dari e-commerce atau bukan gitu kan i think terutama buat yang baru mulai karir yang dicari itu sebaiknya bukan uang tapi kalo menurut gua bos oh bos bos kenapa? karena hidup matinya lu di tangan bos kalo mau jadi karyawan ya kalo mau jadi karyawan ya kalo mau jadi karyawan ya kayak temen lu barusan hari ini last daynya dia bang oke gitu aja sih dari gua episode kali ini makasih banget Daniel makasih banget Rido udah mampir udah bisa sharing sama ngade-ngade FC dan juga temen-temen yang ada di rumah buat kalian yang pengen kasih ide kira-kira profesi apa lagi yang pengen kalian ulik gitu kan karena kan namanya gua dulu jaman jurnalis punya accessibility gitu kan iya mau bos bang mau bos PSSI mau siapa duta besar apa? ilang di kolom komentar aja udah nanti gua undang orangnya biar kalian bisa belajar kira-kira karir apa yang cocok buat kalian oke? jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe makasih banget ngade-ngade FC Mania mantap!